kali ini mau buat apa mbak? ini mau buat meribola coklat meribola coklat, yang dipakai meribola jenis apa sih mbak? ini meribola mas, satu plastik tadi isinya dua renteng untuk contoh aja ya mas, tutorial ya mas? contoh tutorial? iya kalau misal bermanfaat ya bisa diikutin mas, bisa untuk kejualan ya? iya kalau udah di kupas semua mas, ini dihalusin, pakenya ini oleh pula jadi untuk tiket kelembutannya itu seperti ini mas harus benar-benar lembut, biar nanti saat diulain itu lebih mudah kalau sudah semuanya, ini kita mau kasihkan susu coklat sebanyak tiga saset pakai susu coklat mbak? iya ini pakai susu coklat nah untuk mengaduknya ini, nanti kita pakai sepatu lamas, biar lebih mudah jadi itu, biar lebih mudah untuk mengaduk selain susu coklat, ada tamat lain mbak nanti kita kasih sedikit air matang mas air matang? iya jadi biar lebih mudah membentuk adonan mas ini kita aduk dulu sampai semuanya tercampur rata kalau udah tercampur rata seperti ini mie kita mau kasih airnya dulu, sedikit saja nah kita aduk-aduk lagi, biar semuanya tercampur rata nah ini hasilnya mas ini sudah agak berat, nanti kita mau uleni pakai tangan mas oh, harus diuleni ya mbak? iya, jadi menyatu ini kita gunakan sarung plastik mas, biar lebih genis mas nah, untuk cara menguleninya itu seperti kita menguleni adonan-adonan yang lain mas kita uleni aja seperti ini sampai kalis sampai membentuk adonan karena ini kan nanti mau dibentuk bulatan mas oh, dibulatan kecil-kecil gitu? iya ini bauhnya aja udah enak ya mbak? iya, bauhnya ini udah enak mas ini namanya jajanan apa sih mbak? ini namanya bola meri rambutan mas bola meri rambutan? iya untuk harga mbak, ini dijual berapa? untuk harga kita jual satu mikanya Rp2.500 mau pakainya paket ya? iya isi berapa mbak, kalau harga segitu? isi tiga mas nah kita uleni terus mas, sampai kalis mas sampai kalis? iya setelah proses ini mbak, berarti tadi apa? kita bentuk bulatan bentuk bulatan ya nah ini udah jadi ini mas, udah hampir jadi mas seperti ini mbak iya ini contohnya ini tinggal kita uleni sebentar lagi biar lebih halus jadi nanti bentuk bulatannya itu lebih bagus mas lebih mudah berarti ya mbak? iya udah jadi mas, ini mas tinggal dibentuk bulatan aja mas ini kita siapkan tempatnya untuk hasil bulatannya mas nah ini kita ambil secukupnya aja untuk ukurannya berapa mbak? sebesar ini aja mas nah ini kita bentuk bulatan kalau adonannya bagus, kalis itu dibentuk lebih mudah mas lebih cepat berarti ya? iya setelah proses ini berarti apa lagi mbak? nanti kita celupin ke coklat mas celupin ke coklat? iya kita kasih baluran coklat leleh mbak kalau tau awal usaha kayak gini itu dapet ide dari mana aja mbak? pertama kali dagang awal usaha kayak gini tuh awalnya tuh saya dagang itu jajanan biasa mas terus apa itu? pengen cari menu lain gitu ya mas ya ini saya lihat bahannya sangat mudah terjangkau terus untuk cara bikinnya juga sangat mudah mas untuk model mbak awal nih usaha kayak gini berapa? model awal saya usaha itu kurang lebih 60 ribu mas 60 ribu? iya pertama saya model Mary itu belinya itu 2 pak itu berarti 4 renceng 4 renceng? iya 34 34 ribu? iya untuk hasil mbak usaha kayak gini gimana mbak? hasilnya untuk hasil alhamdulillah mas kalau kita apa bisa inovasi-inovasi baru ya sampai sekarang untuk hasilnya alhamdulillah masih terus berjalan jualan terus semakin hari kita konsumen bertambah kayak gitu mas hasil itu alhamdulillah mas dari 4 renceng Mary yang saya buat itu bisa menghasilkan uang itu kurang lebih 130 ribu mas ini lumayan ya mbak lumayan mas cuma gulung-gulung doang mari di mari dihancurin kita bikin bulatan menghasilkan cuan untuk jualnya mbak ini kemana mbak? saya jual di rumah sama dititipin di kantin sekolah mas habis ini dilumurin coklat leleh mas dilumurin coklat leleh? iya ini mau lelehkan coklat dulu mas sebelum dibalurin kita lelehkan dulu ini pakainya coklat batang kita potek dulu kalau coklat batang itu harganya berapa mas? untuk ini harganya 11 ribu mas 11 ribu iya terus kita kasih ini mentega mentega ukurannya berapa mbak? 1 sendok makan aja 1 sendok makan? iya nah terus ini langsung kita lelehkan disini mas ini udah airnya udah mendidih kita semplungin aja oh seperti ini ya? iya ini kita aduk sampai benar-benar leleh carang lelein coklat seperti ini mbak? iya ini bawa coklatnya enak coklat apa sih mbak? ini mereknya coklatnya mas penesan enak ya mbak? ini buat topping apa gimana mbak? untuk coklatnya ini buat beluran tadi mas yang bulat itu nanti abis dibalurin ini kita kasih mesis mas idenya ada-ada aja ya mbak? ya kita namanya usaha harus punya ide mas ini coklat ini nih guys ini bohnya udah enak tuh bagaimana caranya biar pelanggan itu terus nempel di dagangan kita mas berarti ini udah leleh terus dicemplungin ke merinya ini ya ini kalau udah leleh semua mas kita kasih air sedikit mas biar gak terlalu kental ini coklatnya kasih air? iya kita kasih air sedikit biar gak terlalu kental mas oh begitu ya tekniknya mas iya mas kita angkat kita balurin ke tadi yang ini ya? iya ini untuk cara ngebalurinnya mas kita ambil bola-bolanya bola-bola meri kita taruh di disini cemplungin peti full coklat nanti ya mbak full coklat mas itu ngelamat ya mbak iya ini kita taruh sini mas biar coklatnya gak mengeras untuk usaha ini mbak dibilang menjanjikan gak sih mbak? untuk usaha ini menurut saya itu sangat menjanjikan mas karena usaha ini itu jarang yang jualan mas jarang yang tahu juga usaha seperti ini ini kalau lebarin ini bisa buat isian toples mas lewat kue pati ya mbak tiap hari mbak untuk omset berapa nih? untuk omset tiap hari kalau kita lagi ada pesanan itu rame bisa nyampe 400 ribu mas 400 ribu? kalau ada pesanan mas? iya kalau hari-hari biasa alhamdulillah 250-300 ribu kayak gitu nanti kita kasih mesis terus kita biarkan coklatnya beku mas beku? iya di taruh di placer apa gimana nih? boleh kalau misalnya gak ada kulkas bisa didiamkan aja mas oh bentar lagi dia kan bisa beku juga ya? iya tapi coklatnya ini mengeras mbak? iya ini kalau udah semua selesai mas ini tinggal kita kasih mesis ini kita kasih mesis yang warna-warni di atasnya mbak? iya mas jadi mempercantik ya? iya tampilannya lebih cantik ya mbak? lebih menarik ini mas bener makanya saya pakai mesisnya yang warna-warni jadi kombinasi sama coklatnya iya pas banget warnanya ya nah setelah proses ini selesai berarti didiamkan dulu? iya biar coklatnya membeku kira-kira berapa menit mbak? kalau misalnya kita punya kulkas gitu ya udah cepet mas langsung masukin ke freezer 5 menit aja udah jadi mas kita lihat hasilnya mas setelah di freezer udah ini ya mbak? udah membeku nah ini peti satu cup isinya tadi berapa mbak? tiga tiga ya untuk harga berapa mbak? untuk harga 2500 cara pengemasan sepertinya guys satu micanya harganya 2500 oke seperti ini ini coklat yang udah dikemas terima kasih